Subtemanya kesetaraan gender. Kepada hadirin dan kamera serta moderator. Huruf C. Kesetaraan gender huruf C. Silahkan, Nafian. Baik, huruf C. Sekali lagi. Amplop masih tersegel, masih terjaga kerahasiaannya. Kami ingatkan sekali lagi, pertanyaan hanya akan dibaca satu kali dan tidak akan kami ulangi. Pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 2, Bapak Andra Soni. Rata-rata lama sekolah di Banten saat ini 9,15 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah untuk perempuan hanya 8,85 tahun. Di bawah rata-rata lama sekolah laki-laki 9,49 tahun. Hal ini tentu saja sangat mengkhawatirkan karena data ini menunjukkan bahwa secara umum perempuan di Banten hanya tidak sampai lulus SMP. Sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan untuk masa depan menuju Indonesia Emas. Pertanyaannya, apa langkah nyata untuk meningkatkan pendidikan perempuan di Provinsi Banten? Dan untuk waktu menjawab kami berikan 3 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Dipersilahkan. Terima kasih. Ini adalah realita yang harus kita akui dan harus kita carikan solusinya. Lama belajar anak-anak Banten sampai dengan hari ini masih di angka 9 tahun yang terjemahannya adalah baru lulus SMP. Dan lebih lagi yang perempuan justru di bawah 9 tahun. Artinya belum lulus SMP rata-rata. Ini kalau kita mengacu kepada rata-rata Provinsi Banten. Namun saat kita zoom satu per satu, ternyata posisi kita lebih rendah lagi. Bahwa ada sebagian wilayah yang masih angka sekolahnya masih di bawah 8 tahun, di bawah 7 tahun. Oleh karena itu merupakan sebuah keharusan. Kita melakukan sebuah terobosan, upaya keras bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan kita dalam rangka meningkatkan pendidikan warga Banten dengan cara. Satu-satunya saat ini adalah memberikan layanan sekolah gratis kepada anak-anak kita. Dan ini perlu dilakukan kolaborasi antara pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi serta pemerintah pusat. Karena apa? Ini adalah terkait dengan tugas-tugas konkuren. Di mana tugas-tugas konkuren ini dibagi menjadi kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi, dan kewenangan pemerintah kabupaten kota. Namun ini semua adalah tugas bersama. Sehingga kita perlu mengupayakan melakukan sebuah akselerasi. Di mana kita perlu meningkatkan kualitas pendidikan. Sebelum meningkatkan kualitas pendidikan, tentu kita harus mengupayakan bagaimana anak-anak kita punya kesempatan sekolah. BPDB saat ini selalu bermasalah karena memang ruang kelas kita sangat terbatas. Membangun sekolah saat ini diperlukan. Tapi saat kita membangun sekolah, kita perlu waktu 3 tahun. Sekolah itu baru bisa beroperasional. Kita perlu anggaran 40 sampai dengan 60 miliar untuk menciptakan satu sekolah, apalagi di perkotaan. Maka solusi sekolah gratis, bekerjasama dengan pihak swasta, ini merupakan upaya dalam rangka melakukan percepatan. Kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan. Karena kalau anak-anak tidak sekolah, putus sekolah, yang perempuan kecenderungannya akan terjadi pernikahan anak. Dan ini merupakan suatu kemunduran bagi bangsa kita, bangsa yang besar, bagi Banten yang maju peradabannya. Terima kasih. Masih panjang, Bapak Andra Soni. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk merespon jawaban dari aslon nomor urut 2. Yang akan kami berikan adalah 1 menit 30 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Kami punya program Kartini Banten, dimana ada perlindungan keluarga, perempuan, dan anak. Bukan hanya urusan pendidikan saja, tapi juga urusan kesehatan dan perlindungan kekerasan anak dan juga perempuan. Dan saya ingin menyampaikan keterkaitan dengan pendidikan. Kita melihat, izin mohon maaf, banyak kadang anak perempuan dibelakangkan kalau uangnya terbatas, mendingan anak laki dulu yang suruh sekolah. Maka oleh karena itu kami akan hadir memberikan beasiswa kepada anak-anak perempuan yang mau untuk bersekolah. Bahkan tidak hanya sampai dengan SMA, tapi bersekolah keperduan tinggi bagi anak-anak perempuan Banten dan laki-laki yang punya prestasi untuk memajukan. Karena kita bisa merubah nasib diri kita dengan ilmu. Ilmu tidak berat dibawa kemana-mana. Maka dengan ilmu kita akan memberikan bekal kepada anak-anak kita agar bisa mendapatkan pekerjaan. Agar bisa mendapatkan penghasilan. Agar bisa sebagai calon ibu tiang negara punya ilmu mendidik anak-anaknya untuk hidupnya lebih baik lagi. Jadi oleh karena itu konsep Kartini Banten, beasiswa, bukan hanya anak perempuan tapi juga semuanya bagi anak-anak yang punya prestasi dan juga untuk mengurangi anak yang tidak putus sekolah. Sehingga tidak ada lagi anak-anak Banten yang putus sekolah, minimal SMA, bahkan bisa keperguruan tinggi. Terima kasih. Mohon tenang. Selanjutnya kami persilahkan calon gubernur nomor urut 2 Bapak Andra Soni untuk menanggapi respon dari calon gubernur nomor urut 1 Ibu Airin Rahmi. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Tan Malaka terkait dengan pendidikan. Pendidikan adalah upaya manusia dan bangsanya untuk lepas dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidaktahuan. Oleh karena itu saat kita sudah merdeka saat ini, kesempatan harus kita berikan kepada seluruh warga kita untuk mendapatkan hak pendidikan. Oleh karena itu, sebanyak apapun program kita, yang pertama harus kita lakukan adalah menggratiskan sekolah. Sesuai dengan kewenangannya, maka kita akan upayakan itu terjadi. Kenapa ini begitu penting? Saya analogikan, satu orang ibu punya dua orang anak. Yang satu bersekolah di negeri tidak membayar. Yang satu sekolah di swasta diharuskan membayar. Itulah yang saya maksud adil dan merata. Namun, semua itu bisa terlaksana. Semua itu bisa kita upayakan dengan satu catatan. Kita semua tidak korupsi. Tidak ada lagi sogok-menyogok untuk masuk sekolah negeri. Tidak ada lagi sogok-menyogok untuk masuk sekolah negeri. Itu adalah bentuk korupsi yang kita lakukan secara bersama-sama. Maka, mari kita tekadkan bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan kita dengan wilayah-wilayah lain. Terima kasih. Baik. Baik. Terima kasih atas jawaban, respon, dan tanggapan yang diberikan oleh kedua calon gubernur. Dan sekali lagi, mari kita beli aplaus yang paling meriah untuk kedua calon gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Dan kita akan jeda. Harap tenang. Harap tenang. Harap tenang. Sekali lagi, harap tenang. Kita akan jeda terlebih dahulu dan kami akan kembali dengan pedalaman visi-misi dan subtema lainnya, serta mendengarkan gagasan dari kedua calon wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Tetap bersama kami di debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Terima kasih.